selamat menikmati selamat pagi selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya punya kurang 5 menit ya kurang 5 menit tidak apa-apa kurang 5 menit tidak apa-apa silahkan yang yang sudah bergabung mengecat menuliskan kelas nama lengkap dan nomor absen jadi biar cat kalian terekam ada bukti kehadiran dalam mengikuti zoom pada setiap harinya jam pertama digunakan untuk pembimbingan konseling nanti jam bahasa Indonesia jam kedua kita ditukeran jam saja nanti Bu Lia di jam kedua saya jam pertama ini yang hadir baru atau yang join baru 34 yang lain mana ini yang lain baru kelas 7C sudah ada 7D 7E A A B kelas F nya mana kelas F kelas B sebenar belum saya lihat semuanya F F G sudah ada 7G Siti Seviana sudah ada G Rasha Hansa Farah Diana Awah 7F Marta Damarta Octavia Ahnaf Ahnaf Profilnya sudah ganti apa belum ya biasanya ya saya sampai apal ya silahkan videonya diaktifkan jangan dibuat profil yang ajeg atau foto enggak boleh tujuannya jadi semuanya mengandung tujuan agar Bapak Ibu Guru yang sedang melakukan Zoom sedang mengajar secara virtual dapat melihat wajah kalian saat ini sebagai interaksi ya biar ada interaksi oh Ibu Guru melihat wajahmu ini Rasha Raditya mana ini wajahnya belum kelihatan Yunisa Aurel Marta ini mana Halif Aska Raihan Nafis Elsa silahkan kalian itu unjuk muka tandanya kamu itu hadir ada sehat kalau wajahmu tidak ditampakkan atau foto profil yang ditampilkan di depan kamera android atau kamera laptop atau netbook atau komputer mewakili kalian itu tandanya berarti kamu bisa dimilai oh ini anak berarti kemana-mana ini ini biar terlihat aja sudah join jangan ya karena itu bagian dari kehadiran juga sebagai tanda bukti ini kehadiran sebagai kehadiran dan ditambah dengan cat yang tertulis kelas masing-masing dan nama lengkap nomor absen kalian itu akan terekam juga ini Nadine mana ini baru 42 mana yang lain yang lain mana ini padahal jam 8 ini saya bukanya sejak telat harusnya ini jam sudah jam 8 ini saya membukanya juga telat kalian malah baru 43 ya 43 anak harus satu kelas lebih sedikit harapannya berarti di virtual ini kalian tetap konsisten dalam mengikutinya memang dalam masa-masa ini kuota sangat diperlukan sangat penting itu memang harus menjadi kebutuhan sekarang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran jarak jauh nanti kalau pada saatnya kita bisa tetap muka langsung di sekolah siap-siap meskipun nanti perkemuannya diatur secara tidak serentak tetapi terbatas selesai itu nanti sekitar akhir bulan kalau tidak ada perubahan yang akan melihat situasi dan kondisi baik terkait dengan COVID maupun kondisi yang lain dengan prasarangan dengan kebiasaan baru berarti protokol kesehatan tetap berjalan atau dilaksanakan bermaster membawa hand sanitizer membawa pekal membawa minum itu wajib karena pembelajaran misalnya nanti pembelajaran cara tatap muka terbatas dilaksanakan tidak ada istirahat jadi tidak ada upacara tidak ada olahraga berarti kalian itu fokus di kelas sama seperti virtual jadi pengalian yang diganti jadi tidak ada kalau ke WC pun nanti ada yang mengantar ya bukan kesasar apalagi kalian belum tahu selok belum espero ya kelasnya nanti di sebelah mana yang akan digunakan gurunya juga belum abang semua meskipun kamu melihat secara secara layar layar tapi secara langsung mungkin agak paling besok berarti besok ini bisa untuk mengenal mengenal lebih jauh kalau ini sudah kenal sebenarnya hanya kalau saya yang memang saya kesulitan itu tidak ketemu kamu langsung itu sulit memang ini saya tidak bisa melihat langsung perilakunya misalnya Elsa oh anaknya seperti ini kan enggak oh kalau bicara seperti itu baik sopat itu berarti penilainnya dari situ juga maka dari sini dari mana dari chattingnya chattingnya kalau ada pertanyaan kenapa disitu ada kata cara bicara kata cara menyampaikan pesan melalui HP Android Android melalui WA makanya di awal-awal itu gunakan bahasa yang baik dan benar di bahasa Indonesia di Mampel itu sudah diajarkan sudah berkali-kali ingatkan silahkan gunakan bahasa yang baik dan benar jadi tujuannya apa itu sebagai penerapan pembelajaran bahasa Indonesia karena anak zaman milenial kalian milenial ya yang zamannya bahasanya banyak yang enggak karu-karuan ya bahasanya tidak mungkin dianggap kalian biasa tapi manakala kalian bicara dengan teman tetapi ketika berbicara dengan bapak ibu dulu sudah lain melalui contoh ini sudah jadi yang aku mau tanya saya disuruh mengambil misalnya ke kantor mengambil atlas atlas di mejanya ibu siapa jadi jelas tanya bu saya bisa di depan pintu ruang guru bu saya mau ambil atlas di mejanya bu jadi kalau kamu enggak dijawab ada yang tidak menjawab ya pantas ini anak tanya siapa sebetulnya jadi ketika masuk ke rumah dulu ya tutup pintu salam lalu permisi dan bicara saya maaf bu saya kelas 7 F saya diutus oleh siapa untuk mengambil atlas di samping mejanya nanti kan ditunjukkan misalnya buruk IPS atau Pak Martinus mengambil ini di sebelah mejanya bu itu nanti ditunjukkan itu tata jara yang dianggap serpene tetapi selain terjadi seperti saya contohnya saya BK ya saya BK kan luar biasa sering anak datang malah terutama kalau istirahat untuk datang ya bu saya pastinya saya minta aku malah ada yang aku aku minta aku minta beta jin ya kadang saya diamkan emang anda coginya saya mau minta ditakin kalau saya bicara sama siapa iya maaf itu sepele tapi sangat berpengar besar ini tata cara sepele itu tetapi jangan jangan itu dilakukan kalau sama bapak ibu guru jangan aku ya saya tegaskan itu setiap guru masih seperti jangan aku saya 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 maaf saya mau minta tadi contohnya itu jadi diingat saya yakin bahasa aku 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 itu karena aku bicara dengan teman teman dia tetapi peneramanya berbeda ketika di sekolah bicara dengan siapa bahkan saya jangan aku kalau aku sama teman ya silahkan gak apa-apa aku tapi aku sama aku guru pak guru jangan aku aku sana dulu pak aku izin pak aku saya itu kata mewakilkan diri kita diri saya secara resmi bahasa yang baik itu saya jadi jangan aku karena biasa juga ketika kamu bicara dengan orang tua saya yakin karena kedekatan karena orang tua aku itu silahkan tidak apa-apa dengan orang tua kalau orang tua kalian mau misi tidak apa-apa tetapi kita di sekolahan berbeda lagi dengan siapa kamu berbicara ini tentang kebiasaan ketika di sekolahan nanti banyak hal yang kamu pelajari kamu kan baru siswa baru semuanya semuanya asing kelas asing dari ibu guru baru dikenal dan berarti kalian mengenal di dalam satu kelas itu nanti ada dua belas guru yang masuk sesuai jam yang lagi jadwal kalau dulu di kelas tujuh gurunya satu yang disebut wali kelas sekarang gurunya dua belas dua belas guru dan wali kelasnya berarti di antara itu yang mengajar mapel apa sebagai wali kelas fungsi wali kelas nantinya apa sebagai wakil orang tua di kelasmu kalau ada permasalahan apa ya misalnya permasalahan di kelas permasalahan misalnya mengatur kelasnya disitu dibuat ketua kelas wakil ketua kelas sekretaris pendahara semua berfungsi ada seksi bidang ini ini mungkin jauh belum dibentuk ya sudah dibentuk kalau belum kelasnya ketuanya sudah dibentuk kalau belum geleng belum oh ya ya berarti itu memang kendalanya seperti ini berarti belum tidak apa-apa nanti kalau berarti masuk pembentukan terpahap karena masuknya juga terbatas di paro mungkin di paro satu kelas itu bisa 16 anak dulu nanti berikutnya di hari lain jadi kamu satu kelas itu hanya isi sekitar itu anak tadi protokol kesehatan jaga jarak iya anak pandemi belum berakhir tuh kemudian masih ingat tata tertib espero ya sedikit-sedikit masih ingat ya kalau ingat mantuk anggukan kepala ada yang paham berarti aturannya ya kalau yang belum paham buku memang belum belum ada atau belum dibagi biasanya di awal tahun pelajaran di bulan sekitar Agustus itu buku tata tertib itu sudah beredar sudah dibagikan kepada orang tua kalian masing-masing tetapi secara realnya secara nyatanya kamu sudah menandatangani surat pernyataan di awal masuk diterima itu sudah menandatangani surat pernyataan yang bermatre bahwa kalian akan mematuhi segala peraturan di SMP negeri dua bandar negara saya yakin kalian ingat artinya kalian ingat nanti kalau kalian ada informasi masuk setelah mungkin PTS tolong anak yang putra itu yang ganteng ganteng ini ini sudah 126 127 silahkan cukur brush brush ukuran dua rata dua rata artinya dua rata itu ukuran sepatu unduknya nomor dua yang tipis ada cukur yang sudah apal model espero itu ada jadi kalau bilang yang anak para itu model espero itu sudah apal jadi tidak cukurnya itu tidak sininya tipis enggak 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 boleh sini brush tapi sini ditipiskan dua tidak boleh rata 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 ukuran dua itu tidak ditipiskan apalagi ber garis atau yang disebut stick nanti di sekolahan masalahnya langsung tindakan dicukur sekolah itu punya unduk punya unduk cukuran dan kalau cukur di sekolahan yang putra ini ya ukurannya berapa satu karena itu bentuk sebagai bentuk hukuman atau sanksi misalnya kamu sudah oh yaitu adrian itu sama-sama adrian kausa namanya dua apa enggak ini saya ingatkan lagi ini ya ini yang ingat terutama anak putra dulu ini syukurnya bro syukuran dua rata dan harus tidak boleh dipapakan rambut rambut ini ya sudah kotek dua ratal tidak digaris tidak boleh tidak ditipiskan kalau ditipiskan kelihatan nanti setiap guru yang mengajar itu biasanya melihatnya ngecek atau ada bagian ketertiban yang ngecek oh sikit sudah di sempong gitu nah cukur itu langsung dibawa kamu itu harus dibawa saya akan ikut apa cukur saat itu cukurnya kita tidak melayani seperti siapa ya seperti di salon enggak ada tutup sininya biar rambutnya tidak terkena baju enggak enggak ada karena itu apa bentuk saksi ukurannya satu berarti lebih tipis kulit kepalamu itu kelihatan itu itu ya jadi saya beritahu hal-hal yang tindakannya secara langsung biar kamu tidak kaget apa di es peruk di bagian mana misalnya begitu rambut silahkan dicukur ketika mau oh saya ramai sepanjang sudah harus dibenari modelnya harus tata karena ini saya yakin sebenarnya kan gondrong-gondrong Miko makan apa Miko saya sebelum makan Miko makan apa Miko ini peraturan yang ada di es peron yang putri yang putri yang berhijab berarti jilber espero jangan jilber lain itu juga mempermasalahkan itu terkait dengan aturan minggu depan minggu depan ya saya ingatkan minggu depan adalah PTS penilaian tengah semester sudahkah kalian belajar belajar sudah belajar kalau sudah mantuk anggukan kepala alhamdulillah alhamdulillah kalau benar mangguknya benar ini ya jangan cuma manggut manggut baik baik bu wah ya ya bisa baik bu ya oke wah semangat ini kelihatannya PTSnya nilainya nanti bagus-bagus harusnya nilainya 9 9 9 9 9 yang 10 wah keren nanti PTSnya secara online dari oke google form satu tanggapan satu kali kirim ya jadi diperhatikan kerjakan tengah sungguh-sungguh jangan sampai nilai PTSnya di bawah KKM kalian harus punya target bagaimana caranya biar nilai PTSnya bagus buku mata pelajarannya buku paketnya sudah dibuka semua kepada yang masih tertumpuk rapi ya hasha hasha pradata ini ketawa-ketawa tak kelihatannya bukunya sudah pada dibuka ya dibuka-buka ya dibuka dibaca dipahami memang pelajarnya sendiri dijelaskannya sebatas KK K2 dijelaskannya melalui chatting oleh guru MAPEL kamu harus aktif sendiri belajar sendiri kemudian jangan lupa selalu menjaga kesehatan ingat ini sekarang saya motivasi motivasi sebelum PTS makan yang teratur bergisi bergisi tidak harus enak sayur sayur buah air putih atau mineral yang banyak kalau masih ada yang suka susu silahkan minum susu saya diet anak-anak sekarang milenial itu SMP saja sudah tahu diet dietnya jangan terlalu karena kamu masa pertumbuhan masa pertumbuhan perbedanya apa kamu dituntut makan yang bergisi teratur tertib kamu kan anak Indonesia makan makannya hanya makan buah sayuran syukur tetapi nasinya tidak pernah seharipun nanti lemas efeknya apa otaknya malas berpikir natukan dia makan terlalu banyak juga ngantuk kurang makan telat makan juga akan ngantuk akhirnya tidur ya kalau akhirnya tidur kalau akhirnya sakit beda lagi buat energi terus saya saya ingin menyampaikan sesuatu sebetulnya hal-hal yang terkait dengan kalian kan ada grup kelas ada grup kelas ada yang ngomong apa ini oh dari memang oleh rasanya seperti anda menjadi Iron Man apa maksudnya ini ini bukan chattingan ngobrol ya bukan ya ngobrol dengan temannya malah kalian punya grup kelas grupnya tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak penting menanyakan kabar boleh menanyakan kabar tidak apa-apa menanggapi temannya minim pali menanggapi temannya berbicara komentar boleh tetapi silahkan diingat yang baik bicaranya ya bicaranya yang baik yang sopan ngomong sama temannya apalagi apa sampai terjadi hal-hal yang tidak berminta apa contohnya buri buri ya saling memburi apalagi sampai mantang mantang gelut berkeluar ini tetap jangan dilakukan itu kaki empatnya yang ada di bubun yang dilakukan keluar semua kecuali yang tidak berkaki tidak sebut pulang kamu enggak ya ada yang yaitu yang yang empatnya pada dikeluarkan dari kepemimpinatan enggak boleh mungkin awalnya bercanda mungkin ya bercanda oh sikit ngantuk sikit bandoko ngantuk awalnya bercanda tetapi akhirnya menimbulkan perseteruan itu kan akhirnya semuanya jadi tau kan masalah apa dikomendari jadi permasalahan akhirnya yuk ketemuan kalau ketemuannya diajak minum dawek enggak apa-apa ketemuannya aduh aduh jotos ya itu sudah nanti ranaknya apa penangan sapol pepet jidup yang malu ini anak espero yang malu sekolahannya berarti mencemarkan nama baik sekolah dari hal-hal seperti itu kalau terjadi perseteruan silahkan saling saling minta maaf memberi maaf itu yang bijaksana seperti itu saling mengakui kesalahan harusnya seperti itu jadi tidak ada saling bontok-bontok kalau saya di saya ada chattingnya salah satu kalian di grupnya kalian itu ya Allah oke anak espero ya memang kita belum ketemu kalian secara langsung bagaimana tahu semuanya ya belum tahu semuanya tentang kamu karakternya lupa yang benar jadi terkadang ya itu apa ya kesulitannya disucu ya maka tolong ketika berbicara ketika menimpali komentar komentar di grup kelasmu atau bahkan apa ya cacing pribadi ya jabri wapri wapri enggak usah seperti itu karena orang tuanya kan juga saling mengecek juga ada yang mengecek saya punya ada punya screenshot dari itu kok ya jadi kalau saya kalau pengen masuk saya pengen konfirmasi tentang masalah itu jadi silahkan kalian sudah jadi anak espero mulai dirubah bicaranya diatur kalimatnya yang baik tunjukkan karakter espero di depan lingkungan masyarakat ditunjukkan masanya anak espero karena anak espero diberang karakternya bagus sopan ketemu sama orang orang lain saja bisa sama ada yang bertanya yang mau menunjukkan itu karakternya seperti itu ketika berpapasan dengan tamu yang datang ke sekolahan dan disitu bersama guru pasti bisa lalu ditang itu karakter itu karakter loh jadi kalian sifat karakter yang alogen dulu silahkan mulai dihilangkan dikurangi dihilangkan agar nama bay espero selalu dikenal bang ada apa ya alumi alumi yang selalu peduli sampai sekarang yang yang sampai sekarang itu peduli memperhatikan perkembangannya anak-anaknya mungkin disini juga ada anaknya mantan espero juga bayar nah tanya tanya oh dulu seperti ini karakternya itu hal-hal yang perlu kalian pelajari dikendalikan nomornya biar penilaiannya nanti masyarakat pun oh iya namun isbel memang selalu baik selalu sopan terhadap guru bahkan terhadap orang lain atau kamu atau bahkan ketika kamu sudah jalan-jalan di keramaian di aluman di kios-kios misalnya sudah ke pasar sudah berbelanja karakternya itu mesti muncul ya jika di depan orang yang lebih tua merunduk atau yang menunjukkan bahwa kamu itu lewat di depannya oh harus sopan jangan lupa berdoa sholat siapa yang saya mood callnya saya aktifkan siapa yang tidak sholat subuh hari pagi tadi saya tidak sholat subuh kenapa aku bu kalau perempuan alasannya kalau memang benar berarti alasan pasti bangun 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 jam berapa bangun jam setengah lima itu sudah bangun 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 sholat ini berarti sholat bangun jam jam bangun bangun bergadang 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 itu penyakit silahkan sholatnya diperbaiki sholat lima waktunya terutama syukur sholat sunah terhajut Anda menjadi iron man ikan hiu atau mati atau mati ini biasanya ini sholatnya pasti pada seperti Anda menjadikan iron man itu ya hal terkait dengan pola kebiasaan rasanya rasanya seperti Anda menjadikan iron man siapa yang nyanyi iron man iron man siapa promosinya sudah tim oh ngawor itu itu ya yang dapat saya sampaikan ingat belajar sehat jalan kesehatan berdoa melalui sholat lima waktu dan sholat-sholat yang lain schoolnya kalau nanti sudah aman school yang ditanyakan sekarang pokusnya adalah pelajaran virtual dan dari terstruktur dan persiapan PTS emat siap nilainya bagus apa enggak ya bagus saya tunggu saya tunggu bukti bahwa kau lain nilai yang bagus jangan hanya omong saya mau tanya bu ya tanya apa silahkan saya menjadi iran man ini saya ambut lagi lah saya ambut sudah begitu terima kasih atas perhatiannya jam kedua mapel bahasa Indonesia ikuti dengan baik dan dicermati nanti dengan kuliah dan kuat yukar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh